Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi berjumpa dengan kami di NE Channel Di kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi masih tentang info GTK Dimana info GTK sampai saat ini masih ada yang belum valid Nah bagaimana cara mengatasi atau solusi info GTK untuk guru sertifikasi yang belum valid itu Itu dikarenakan apa? Nah disini saya akan membahasnya Karena ada sebagian di info GTK sudah ada yang valid juga Nah disini saya akan menjelaskan mengapa bisa seperti itu Bisa ada yang valid kemudian ada yang tidak valid Nah disini saya akan menjelaskannya Namun sebelum saya lanjut seperti biasa Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa di subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya Supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Oke lanjut berikut ini Nah disini jika teman-teman membuka info GTK untuk guru penerima tunjangan profesi atau penerima tunjangan sertifikasi guru Ketika kita membuka info GTK itu pasti ada yang belum valid dan ada juga yang sudah valid Nah itu dikarenakan info GTK masih dalam status uji coba validasi Nah disini teman-teman bisa lihat bahwa di info GTK masih ada watermark uji coba validasi Nah kemungkinan yang belum valid ini belum di validasi Karena disini ada keterangannya masih uji coba validasi Dan di sekolah kami juga saya cek ada yang sudah valid Disini statusnya sudah kode 16 sedang proses validasi dan menunggu hasil proses validasi Dan disini masih ada juga watermark uji coba validasi Kemudian yang belum valid disini juga ada juga watermark uji coba validasi Dan keterangannya dengan kode 2 sedang proses validasi Menunggu hasil proses validasi Nah ini dikarenakan info GTK masih dalam proses validasi dan masih dalam uji coba validasi Jadi bagi teman-teman yang status info GTK nya belum valid Kita sabar saja kita menunggu uji coba validasi atau proses validasi ini selesai Meskipun ada juga yang sudah valid Meskipun info GTK masih uji coba validasi Dan yang valid ini yang berwarna hijau ini bisa jadi nanti berubah menjadi merah Kenapa demikian? Karena info GTK ini masih dalam uji coba validasi Jadi ini belum bisa dijadikan patokan bahwa sudah valid atau belum Baru nanti kalau sudah hilang uji coba validasinya Watermark uji coba validasi ini mungkin nanti bisa dijadikan patokan bahwa Info GTK guru penerima tunjangan sertifikasi itu valid Jadi untuk saat ini kita sabar saja menunggu info GTK ini melakukan validasinya Jadi kita cek secara berkala info GTK nya Untuk mengetahui apakah sudah valid atau belum Jadi disini guru harus menunggu Dan data masih bisa berubah Kalau di info GTK itu statusnya masih dalam uji coba Masih uji coba validasi seperti itu Nah untuk login ke info GTK ini Sebelumnya sudah pernah saya jelaskan di video yang sudah pernah saya posting juga di channel ini Ada dua cara untuk loginnya bisa langsung menggunakan PTK data dik Bisa juga langsung ke laman info GTK Nah disini saya akan menjelaskan urutan validasinya Biasanya urutan validasi itu dimulai dari guru swasta terlebih dahulu Kemudian guru negeri yang terakhir biasanya kepala sekolah Biasanya seperti itu untuk urutan validasinya Jadi teman-teman pastikan juga Di jumlah jam mengajarnya di info GTK nya Ketika teman-teman sudah login ke info GTK nya Dan statusnya masih merah atau belum valid Pastikan juga di jumlah jam mengajar di info GTK nya Kita scroll di bagian info GTK itu di bagian beban mengajar Pastikan di beban mengajar ini Statusnya sudah valid Disini statusnya sudah valid Dan jumlah jam mengajarnya 24 jam Ini sudah valid seharusnya Namun kenapa di keterangan status validasinya masih belum valid Itu dikarenakan masih uji coba validasi Dan ini nanti pasti akan valid Karena sudah mencapai jumlah jam mengajar minimal 24 jam per minggu Saya cek di bagian beban mengajar di info GTK nya Kemudian bisa cek juga teman-teman Di bagian info GTK ini di bagian bawah Di bagian ini sebentar Di bagian lain-lain di rombongan mengajar Disini akan terlihat mata pelajaran apa saja yang diajarkan Oleh teman-teman sesuai dengan yang ada di dapodik D ini adalah Ada keterangannya disini D itu adalah isian jam pada dapodik K itu adalah JJM sesuai kurikulum L itu adalah JJM linear Jadi disini K itu isian sesuai dapodik Ada 4 jam contohnya ini Kemudian sesuai kurikulum Sesuai juga ada 4 jam Kemudian linearnya 4 jam Jadi linear ini yang L ini harus terisi Kalau linear disini 0 berarti Mata pelajaran yang diajarkan itu tidak sesuai dengan sertifikat pendidik Jadi dia tidak linear Yang dimaksud linear itu adalah Mata pelajaran yang diajarkan sesuai dengan sertifikat pendidik Maka dia akan linear seperti ini contohnya Dan disini sudah jelas sudah mencapai 24 jam per minggu Jadi ini sudah valid seharusnya Karena masih uji coba validasi Maka di status validasinya masih belum valid Jadi disini kita tunggu saja Sampai proses uji coba validasi ini selesai Maka status validasi TPG nya nanti akan valid Asalkan jumlah jam sudah memenuhi Dan disini meskipun yang sudah valid ini Dan keterangannya masih uji coba validasi Kalau di jumlah jamnya tidak mencapai 24 jam Nanti ini akan berubah juga menjadi tidak valid Nah ini yang valid Saya cek jumlah jamnya apakah Sudah mencapai 24 jam atau belum Saya akan scroll ke bawah di bagian info GTK ini Di bagian beban mengajar juga Nah di bagian beban mengajar ini sudah sesuai Sudah 24 jam Dengan jumlah jam mengajarnya adalah 16 Kemudian jam liniernya 12 Kemudian tugas tambahan 12 Jadi yang dibaca adalah yang linear 12 tambah 12 Dengan tugas tambahan jadinya 24 Disini kan jumlah jamnya 16 Kemudian yang linear 12 Disini kita lihat Kita scroll ke bawah di bagian yang tadi Sama seperti yang pertama saya cek di info GTK nya Di bagian Bentar di bagian ini Nah disini tidak ada di bagian lain-lain Untuk keterangan Dia mengajar apa saja Dan sudah linear berapa jam atau tidak Disini tidak ada Di bagian lain-lain tidak muncul Sedangkan di info GTK yang satunya Di bagian lain-lain itu muncul lombongan belajar Sedangkan yang valid ini Tidak muncul lombongan belajarnya Ini dikarenakan karena Info GTK masih uji coba Jadi teman-teman Sabar menunggu proses Validasi atau uji coba validasi ini Sampai selesai Kalau memang datanya sudah benar-benar sesuai Meskipun di info GTK Statusnya invalid Itu tidak bermasalah Karena untuk saat ini Masih uji coba validasi Nanti ke depannya teman-teman Sering cek secara berkara di info GTK nya Siapa tahu nanti Sudah berubah menjadi valid Jadi teman-teman silakan Pantau Sering cek info GTK ini Karena nanti masih akan ada perubahan Kita tunggu saja Dan kita sering melakukan Pengecekan di info GTK ini Nah mungkin demikian yang bisa saya sampaikan Tentang Mengapa status validasi info GTK Masih belum valid Semoga Apa yang saya sampaikan Ini bisa bermanfaat Bagi kita semua Jangan lupa untuk terus mendukung Channel ini dengan cara Like, comment, share, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih